Halo, selamat datang di channel Balimlajar. Silahkan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara membuat drive bersama di Google Drive akun belajar.id. Jika ibu bapak menggunakan Google Workspace for Education, dia akan ada namanya fitur drive bersama, berbeda dengan drive saya. Apa sih drive bersama itu? Mari kita simak pemaparannya di support.google. Jadi drive bersama adalah tempat bersama yang dapat digunakan tim untuk menyimpan, menelusuri, serta mengakses file mereka di mana saja dan dari perangkat apa saja dengan mudah. Berbeda dengan file di drive saya, file di drive bersama menjadi milik tim, bukan milik individu. Meskipun ada anggota keluar dari tim, file tersebut tetap akan tersimpan di drive bersama, di drive tim tersebut, sehingga tim dapat terus berbagi informasi dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi drive bersama itu sangat bermanfaat sekali kalau kita gunakan untuk akreditasi, untuk pelayan, untuk kerja-kerja bersama-sama, kerja kelompok atau kepanitian. Nah, jadi penggunaan drive bersama itu sangat luar biasa, karena ini menjadi milik bersama, milik organisasi, dan bukan milik pribadi. Jadi saat karyawan keluar dan admin mengapus akunnya, file mereka tetap tersimpan di drive bersama-sama. Jadi, itu sangat penting sekali. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke, kita masuk saja ke drive. Nah, ke drive. Seperti ini masuk. Kita masuk ke drive bersama. Oke, drive bersama. Cara membuat drive, kita klik tanda plus ini. Tanda tambah ini, klik baru. Oke, nah kita buat drive bersama ini apa namanya? Nah, contohnya kegiatan untuk sekolah. Oke, tata kelola administrasi sekolah. Contohnya adalah tata administrasi ruang administrasi. SMP, negri, 1. Oke, bali. Contohnya begini ya. Nah, kita klik buat. Nah, nanti dia akan dibuatkan seperti ini. Nah, yang pertama kita sekarang adalah meletakkan dan mengorganisasi orang-orang atau siapa saja yang diberikan akses untuk mengikuti atau ikut terlibat dalam administrasi atau ruang di drive bersama ini. Yang pertama adalah kita kelola orang. Caranya adalah, disini ada dua cara. Disini ada tulisan kelola anggota atau disini kita klik turun ini, kelola anggota. Sama. Nah, kita lihat dulu pengaturan disini, setelannya. Ketika kita mengklik setelan, disini ada informasi apakah drive bersama ini bisa dikerjakan secara offline atau artinya tanpa jaringan. Oke, sudah. Sekarang kita berlatih bagaimana cara mengkelola anggota. Bisa klik yang ini atau di titik garis panah turun ini klik ya. Kelola anggota. Pertama, kita mintakan akun atau email dari seseorang. Boleh akun belajar atau boleh akun Gmail biasa. Oke, contohnya adalah ini. Nah, disini kita berikan pengaturan. Pengaturan. Yang bersangkutan ini, dia sebagai apa? Ijinnya di keanggota ini bagaimana? Apakah hanya pengakses melihat-lihat saja? Jadi, hanya melihat saja. Tidak bisa memberikan, mengganti, mengedit, dan sebagainya. Memberikan komentar, artinya memberikan pendapat. Kontributor, artinya menambahkan dan mengedit file. Jadi, mengupload, mengunggah, itu bisa. Dan mengeditnya. Kemudian pengelola konten, itu menambahkan, mengedit, memindahkan, bahkan mengakus file. Sedangkan kalau pengelola, tambahannya adalah kelola konten orang dan setelan. Itu kelebihannya. Nah, jadi, kalau saya klik yang ini, berarti seluruh kandungan yang terdapat di drive bersama ini, itu bisa di-stel oleh yang bersangkutan. Biasanya kalau kita, untuk teman-teman bekerja sama dalam tim, atau di administrasi seperti ini, kita pakai yang ini saja. Ya, pengelola konten. Nah, kemudian klik kirim. Ya, kemudian klik tetap bagikan. Nah, kalau mau menambah lagi, silakan klik kelola anggota. Boleh lewat seperti ini. Oke, saya mau tambahkan. Nah, contohnya saya tambahkan. Oke, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita atur. Sebagai kontributor atau pengelola. Oke, bisa mengatur setelan ya. Kita klik kirim. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan folder-folder kegiatan di sini. Oke. Cara menambahkan folder kegiatan adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama kita klik baru. Kita tambahkan klik folder. Folder. Contohnya, administrasi kurikulum. Nah, kita klik buat. Nah, di bagian folder administrasi kurikulum ini, kita klik. Kita bisa membuat berbagai kolaborasi di sini. Yang pertama, kita bisa membuat Google Dokumen. Ya. Kita bisa membuat Google Dokumen. Contohnya seperti ini, saya tulis saja dulu. Google-nya adalah kurikulum. Nanti kita bisa mengedit kurikulum di sini. Bersama-sama dengan orang-orang yang sudah dimasukkan tadi. Oke. Sudah. Nah, kita tulis saja. Nanti akan muncul kurikulum. Kemudian kita juga bisa membuat formulir bersama-sama di sini. Oke. Formulir atau survei atau kuis atau penilaian pun kita bisa buat di sana. Bersama-sama. Contohnya adalah survei kesiapan belajar. Mengajar guru. Oke. Nah, kita simpan. Nah, nanti dia otomatis tersimpan di sini. Jadi, orang-orang yang ada di sini, yang kita atur tadi itu bisa mengakses ini. Ya. Nah, kemudian, apa pengaturan selanjutnya? Oke, kita kembalikan ke drive bersama. Oke. Di sini. Jadi, selain itu, kita bisa mengatur setelan drive bersama. Oke. Kita klik setelan drive bersama. Oke. Ini, orang di luar kementerian bisa tambahkan file. Orang yang bukan anggota drive bersama dapat tambahkan file. Pengakses, lihat saja. Dapat mendorong jatuhnya file. Oke, selesai. Kemudian, ubah tema. Kita bisa ubah tema. Pilih dari galeri. Oke. Kita isi yang mana temanya. Silakan. Contohnya itu, kita pilih. Nah. Oke. Selanjutnya, ganti nama. Boleh. Kita bisa ganti nama. Contohnya adalah ruang kerja. Oke. SMP ini bisa kembali. Contohnya cepat ini. Ini bisa diganti. Nah. Rekan-rekan. Jadi, ini sangat bagus sekali untuk kita lakukan bekerja dalam tim. Sehingga bisa, apa ya, menyelesaikan tugas atau jika kita gunakan untuk menyimpan. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Inilah salah satu dari contoh penggunaannya ketika PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi, ini contoh drive bersama key yang kami pergunakan. Jadi, di sini ada sub-folder seperti ini yang kita bisa warnai ya. Jadi, ini klik kanan saja. Nanti kita bisa warnai. Ya, ubah warnanya. Jadi, ini kita bisa gunakan untuk PKKS ataupun untuk penyimpanan data-data file-file sekolah seperti ini. Ya. Oke. Contohnya ini melalui standar nasional pendidikan. Nah, seperti ini. Jadi, tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Jadi, inilah manfaat daripada pembuatan drive bersama untuk tata kelola administrasi ataupun untuk kita kerja bersama-sama dalam tim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.